Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali bersama Ibu Kiki Kemudian Ibu Hesti dan saya sendiri Pak Firdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru kalian di kelas 3A, kelas 3B dan juga kelas 3C Walaupun masih dalam kondisi dari atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak Baik anak-anak sebelum belajar dimulai Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya Mari kita angkat kedua tangannya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan bertinggilah kecerdasanku Amin Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam Mari kita bersama-sama berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kelas 3 pada hari ini Yaitu kita akan mempelajari tema yang keempat Tentang kewajiban dan hakku Disuk tema yang kedua Tentang kewajiban dan hakku di sekolah Di pembelajaran yang kelima Mari anak-anak kita belajar hari ini Dengan penuh semangat ya anak-anak Semangat Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama yaitu siswa dapat menuliskan Ungkapan atau kalimat saran Masukan dan penyelesaian masalah sederhana Di sekolah dengan kalimannya sendiri dengan tepat Yang kedua siswa dapat menyebutkan Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Dan yang ketiga yang terakhir Siswa dapat membuat pengurangan Dua bilangan cacah yang hasilnya Ditentukan sendiri dengan tepat Baik anak-anak itu adalah Tujuan pembelajaran pada hari ini Pada pembelajaran yang pertama Kita akan membahas yaitu Pelajaran Bahasa Indonesia Anak-anak bisa simak ya Kalian bisa buka halaman 75 Ayo membaca Setiap anak berhak merasa nyaman Berada di sekolah Mereka berhak diperlakukan dengan baik Bacalah teks berikut dengan nyari Baik anak-anak Kalian bisa simak baik-baik ya Aku ingin senang di sekolah Setiap warga sekolah Wajib membuat sekolah Menjadi tempat yang menyenangkan Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah Udin dan teman-temannya juga ingin senang Saat berada di sekolah Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan juga teman-temannya Berikut saran dari kepala sekolah Yang pertama berteman dengan siapa saja Kemudian yang kedua saling berbagi Yang ketiga saling menghormati Yang keempat saling membantu dan bekerja sama Yang kelima hormat kepada guru dan sayangi teman Dan yang keenam yaitu menaati aturan sekolah Nah ini anak-anak ya Seperti yang terlihat pada gambar Bapak kepala sekolah sedang memberikan saran-saran kepada murid-muridnya Lanjut lagi Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja Siswa selalu berbicara dengan sopan Siswa tidak segan mengucapkan kata terima kasih Kepada siapapun Siswa juga selalu meminta maaf Jika dia berbuat salah Nah anak-anak Kalian juga Wajib ya Apabila kalian berbuat salah Kalian harus meminta maaf Nah lanjut lagi Udin merasa senang berada di sekolah Di sini Mari kita amati Kembali teks di atas Yang sudah Bapak bacakan ya Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Nah di sini ada pertanyaan Tulislah salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks Nah sarannya Yaitu saling membantu dan bekerjasama Kemudian soal nomor dua Apa maksud kalimat saran di atas Mari kita jawab ya Maksud kalimat saran di atas Yaitu seluruh siswa Diharapkan bisa saling membantu Dan bekerjasama dengan baik Antara satu dengan yang lainnya Terutama yang sedang membutuhkan Itu adalah maksud kalimat saran di atas Ya saling membantu dan bekerjasama Lanjut soal nomor tiga Tuliskan kalimat saran lainnya Nah mari kita tuliskan kalimat sarannya ya Yang pertama berteman dengan siapa saja Ya tidak memandang ya Tidak memandang fisik atau kulit Kemudian saling berbagi Kemudian saling menghormati Hormat kepada guru dan sayangi teman Dan yang terakhir menaati aturan sekolah Nah itu adalah kalimat saran lainnya Anak-anak kalian bisa menulis di buku tema kalian ya Jawabannya supaya kalian ingat selalu Selanjutnya nomor empat Jelaskan maksud daripada saran yang telah kalian tulis Nah disini maksudnya Maksud saran yang pertama Berteman dengan siapa saja Maksudnya berteman dengan siapa saja Seluruh siswa tidak boleh pilih-pilih teman Dan tidak membeda-bedakan ya Baik itu agama Kemudian suku, budaya, dan lain-lain Ya tidak membeda-bedakan dan tidak pilih-pilih Kemudian saran Yang kedua yaitu saling berbagi Apa maksudnya? Maksudnya yaitu seluruh siswa Mau berbagi setiap hal dengan teman Contohnya berbagi bekal makanan Berbagi ilmu Ya apabila temannya tidak paham Kita bisa menjelaskan kepada teman dengan bahasa gaya kita sendiri Ataupun berbagi pengalaman Nah itu ya Maksud dari saran saling berbagi Kemudian yang ketiga Yang C Saling menghormati Apa maksudnya? Maksudnya Tidak mengejek Tidak mengolok-olok Atau tidak menghina temannya Kemudian tidak segan mengucapkan kata terima kasih Ya Dan tidak merendahkan sesama teman Ya tidak boleh ya Itu adalah maksud dari tuduhan saling menghormati Dicater Kemudian yang D Sarannya Hormat kepada guru dan sayangi teman Apa maksudnya? Maksudnya yaitu Kita sebagai murid Wajib berbicara yang sopan Yang santun Murah senyum Tidak membentak Dan selalu meminta maaf Jika kita berbuat salah Itu Yang keempat Saran Hormat kepada guru dan sayangi teman Dan yang terakhir Sarannya Menaati aturan sekolah Maksudnya apa? Maksudnya yaitu Melaksanakan aturan Yang diterapkan oleh sekolah Untuk bisa menjadi siswa yang disiplin Dan tidak semaunya sendiri Ya Mengikuti aturan Sesuai jadwalnya Tidak ngatur-ngatur Sendir-sendiri Ya anak-anak ya Itu adalah Maksud Saran Yang Nomor Empat Oke Kalian bisa menuliskan terlebih dahulu Supaya kalian tidak lupa Sekarang Ayo kita mencoba Beni mendengar temannya berbicara keras Nah hal itu membuatnya tidak nyaman Ya tidak enak didengar Apa yang harus Beni lakukan? Berilah salan untuk Beni Tuliskan saranmu Nah disini kita Dituntut untuk memberi saran untuk Beni Nah ini teman Beni berbicara keras Nah disini ada kolom Satu, dua, tiga, empat Kita isi saran yang pertama Saran yang kedua Saran yang ketiga Dan saran yang keempat Saran yang pertama ya Contohnya Beni sebaiknya Mengingatkan temannya Untuk berbicara lebih pelan Nah itu contoh Saran yang pertama Kalian bisa tulis ya Di buku tema Kemudian contoh Saran yang kedua Beni sebaiknya Bergeser Pindah Atau berpindah tempat Supaya tidak terganggu Itu saran yang kedua Nah sekarang Saran yang ketiga Beni sebaiknya Meminta bantuan Kepada temannya Untuk mengingatkan Agar tidak berbicara Terlalu keras Itu saran yang ketiga Nah saran yang keempat Beni sebaiknya Mengingatkan temannya tersebut Tentang kenyamanan Teman lainnya Yang terganggu Efek dari mendengar Suara yang keras Nah itu saran-sarannya Anak-anak ya Kalian bisa menggunakan Memangai saran yang satu Saran yang kedua Tiga Empat Bebas ya Anak-anak ya Itu adalah Saran untuk temannya Beni yang berbicara Dengan keras Kita bisa menasihatinya Dengan kata-kata Yang baik Nah itu anak-anak Materi pembelajaran Pelajaran Bahasa Indonesia Saatnya Kalian mengerjakan Tugas yang pertama Ya Tugas yang pertama Dari bahasa Indonesia Yang pertama Di sini Perintahnya Tuliskan saran-saran Di bawah ini Nomor satu Udin tidak mau Meminjamkan pensil Kepada teman Apa saran untuk Udin Kemudian yang kedua Adi tidak menaati Peraturan sekolah Apa saran untuk Adi Dan yang ketiga Edo berbicara keras Kepada teman Apa saran untuk Edo Nah itu anak-anak Tugas yang pertama Dari bahasa Indonesia Kalian catat soalnya ya Semuanya ada Sebelum pertanyaan Baik Kita lanjut lagi Ke Pelajaran yang kedua Apa pelajaran yang kedua Pelajaran yang kedua Yaitu Materinya PPKN Ayo menulis SD Nusantara Ingin siswanya Merasa senang Di sekolah Mereka membuat Daftar Kewajiban Dan hak Sebagai warga sekolah Lengkapi tabel Berikut ini Nah disini Ada tabel Tentang kewajiban Dan juga hak Beberapa kolom Sudah ada yang dijawab Contoh yang pertama Berterima kasih Yaitu Membantu Siapa saja Yang membutuhkan Haknya Siswa berhak Dibantu Nah disini Kita menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yaitu tentang Kewajiban Yang masih kosong Disini ada Siswa berhak Didengar saat Berbicara Siswa berhak Disapa dengan Lembut Siswa berhak Didoakan Siswa berhak Barang pribadinya Aman Dan yang terakhir Siswa berhak Memiliki Teman Nah sekarang Kita jawab Kewajiban Yang kedua Disini Siswa berhak Didengar saat Berbicara Apa kewajibannya Kewajibannya Yaitu Mendengarkan Dan menghargai Setiap siswa Yang berbicara Itu kewajibannya Jadi Haknya Siswa berhak Didengar saat Berbicara Nah itu ya Anak-anak Sudah dijawab ya Kemudian Kita akan menjawab Yang ketiga Siswa berhak Disapa Dengan lembut Apa kewajibannya Kewajibannya Yaitu Menyapa Memberi salam Dengan lembut Ramah Sopar Dan juga Sangtum Nah itu Kewajibannya Selanjutnya Siswa berhak Didoakan Haknya Nah sekarang Kewajiban siswanya Apa Kita jawab ya Kewajibannya Yaitu Mendoakan Teman Dengan Ikhlas Ya Tidak boleh Amri Tidak boleh Hitung-hitungan Ya Jadi kita harus Ikhlas Kemudian Hak yang berikutnya Siswa berhak Barang pribadinya Aman Apa Kewajiban siswa Disini Kewajibannya Yaitu Siswa wajib Menjaga Hak Tentang Keamanan Barang Pribadinya Ya Baik itu Barang pribadinya Barang Selirik Orang Lain Itu juga Harus kita Jaga Tidak Boleh Di Ambil Hak Orang Lain Nah itu Adalah Kewajiban Ya Kewajiban Yang harus Kita Jalankan Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Ya Haknya Siswa Berhak Barang Pribadinya Aman Kewajibannya Siswa Wajib Menjaga Hak Tentang Keamanan Barang Pribadinya Dan Hak Yang Terakhir Siswa Berhak Memiliki Teman Apa Kewajiban Siswa Disini Kewajibannya Yaitu Siswa Berteman Bisa Dengan Siapa Saja Dan Tidak Boleh Pilih Pilih Ya Anak Ya Itu Adalah Hak Dan Juga Kewajiban Kalian Bisa Mencatat Dia Tidak Lupa Ayo Berlatih Belajar Adalah Kewajiban Setiap Siswa Udin Belajar Di Sekolah Yang Menyenangkan Dia Dan Teman Temannya Selalu Disambut Guru Saat Tiba Di Sekolah Penyangkutan Dimulai 30 Menit Sebelum Bel Masuk Sekolah Penyangkutan Berakhir Saat Bel Masuk Berbunyi Banyak Siswa Yang Disambut Setiap Harinya Berbeda Jika Siswa Yang Disambut Ada 500 Siswa Tentukan Banyak Siswa Di Sekolah Dan Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Nah Ini Hampir Masuk Ke Pelajaran Matematika Sebelum Kita Lanjut Ke Pelajaran Matematika Mari Kita Jawab Pertanyaan Berikut Ini Tugas Yang Kedua Yaitu PPKM Isilah titik-titik Di bawah ini Dengan Benar Kita lanjut Lagi Soal Nomor Empat Tadi Sampai Nomor Tiga Bahasa Indonesia Kewajiban Kewajiban Siswa Sebagai Warga Sekolah Adalah Titik-titik Dan Yang Kelima Hak Siswa Sebagai Warga Sekolah Adalah Titik-titik Titik Nah Itu Dua Pertanyaan Saja Dari Pelajaran PPKM Baik Sekarang Kita Lanjut Kepada Pelajaran Yang Ketiga Yaitu Pelajaran Matematika Kita Lanjut Lagi Anak Anak Tetap Simak Baik Baik Langkah Menjawab Tadi Sudah Kita Dengar Soalnya Ini Langkah Menjawab Banyak Siswa Yang Disambut Adalah Hasil Pengurangan Banyak Siswa Di Sekolah Dengan Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Lima Tuliskan Banyak Siswa Yang Disambut Kemudian Enam Tentukan Banyak Siswa Yang Berada Di Sekolah Tujuh Tentukan Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Nah Contohnya Disini Banyak Siswa Di Sekolah Dikurangi Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Sama Dengan Yaitu Banyak Siswa Yang Disambut Contohnya Adalah Lima Ratus Siswa Ya Umpamanya Banyak Siswa Yang Disambut Itu Lima Ratus Nah Sekarang Kita Jawab Dulu Banyak Siswa Yang Berada Di Sekolah Umpamanya Seribu Ya Kita Agak Gampangnya Saja Banyak Siswa Yang Berada Di Sekolah Seribu Berarti Bagaimana Cara Perhitungannya Perhitungannya Yaitu Kita Bisa Mengurangi Seribu Dikurangi Lima Ratus Seribu Dikurangi Lima Ratus Jawabannya Yaitu Lima Ratus Ya Jadi Banyak Siswa Di Sekolah Seribu Dikurangi Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Oleh Guru Yaitu Lima Ratus Siswa Jadi Sama Dengan Banyak Siswa Yang Disambut Oleh Guru Yaitu Lima Ratus Jadi Sebanding Dengan Siswa Yang Tidak Disambut Nah Itu Anak Anak Contoh Nah Disini Juga Masih Kita Mengerjakan Contoh Berikut Banyak Siswa Yang Disambut Oleh Guru Dalam Beberapa Hari Tentukan Banyak Siswa Di Sekolah Dan Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Nomor Satu Banyak Siswa Di Sekolah Dikurangi Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Sama Dengan Banyak Siswa Yang Disambut Nah Contohnya Banyak Siswa Yang Disambut 650 Banyak Siswa Di Sekolah Contohnya Yaitu 1000 Nah Sekarang 1000 Dikurangi 650 Berapa Hasilnya Hasilnya Yaitu 350 250 Siswa Yang Tidak Disambut Jadi Banyak Siswa Di Sekolah 1000 Dikurangi 350 Sama Dengan 650 Nah Itu Anak Ya Sekarang Lanjut Nomor Dua Ya Banyak Siswa Di Sekolah Masih Kosong Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Masih Kosong Sama Dengan Banyak Siswa Yang Disambut Yaitu Ada 680 Nah Masih Sama Ya Banyak Siswa Di Sekolah Yaitu Masih 1000 Nah 1000 Jadi 1000 Banyak Siswa Di Sekolah 1000 Dikurangi Banyak Siswa Yang Disambut 680 1000 Dikurangi 680 Sama Dengan Berapa Yaitu 320 Jadi Bisa Umpamanya 1000 Langsung Dikurangi 320 Sama Dengan 680 Yang Penting Hasilnya Itu Sesuai Dengan Yang Sudah Ditentukan Nah Ini Sudah Ditentukan Ya 6,5 680 Ini Sudah Ditentukan Nah Ini Bisa Kalian Buat Kemungkinan Sendiri Nah Soal Nomor Tiga Banyak Siswa Di Sekolah Dikurangi Banyak Siswa Yang Tidak Disambut Sama Dengan Banyak Siswa Yang Disambut Yaitu Umpamanya 700 Banyak Siswa Di Sekolah Masih 1000 Contohnya Jadi Berapa Anak-anak Nah Gampangnya 1000 Dikurangi 700 Jadi Berapa 1000 Dikurangi 700 Jawabannya Yaitu 300 Nah Kita Balik 1000 Dikurangi 300 Sama Dengan 700 Hasilnya Sama Ya Anak-anak Ya Mudah-mudahan Kalian Dengan Melihat Contoh Kalian Bisa Paham Dengan Baik Kalian Apabila Kalian Didak Paham Kurang Paham Kalian Bisa Mengulangi Video Ini Kembali Lagi Baik Anak-anak Sekarang Tugas Berikutnya Yang ketiga Materi Sudah Selesai Sekarang Kita Mengerjakan Matematika Buatlah Kemungkinan Pengurangan Di bawah Ini Nomor 6 Ya Sama Dengan 720 Kemudian Soal Nomor 7 Nah Ini Masih Kosong Masih Kosong Masih Kosong Sama Dengan Hasilnya 500 Kemudian Nomor 8 Tabel Soal Yang Masih Kosong Dikurangi Masih Kosong Sama Dengan Hasilnya Yaitu 550 Dan Yang Kesembilan Kemungkinan Yang Kesembilan Ya Tabelnya Masih Kosong Dikurangi Dengan Tabel Yang Kedua Hasilnya Yaitu 460 Kemudian Nomor 10 Tabel Yang Pertama Dikurangi Dengan Tabel Yang Kedua Hasilnya Yaitu 640 Nah Anak Kalian Sudah Mendengarkan Penjelasan Bapak Tadi Mudah Mudahan Kalian Bisa Menjawab Kemungkinan Pengurangan Soal Soal Berikut Ini Nah Anak Dicatat Semua Soalnya Ada 10 Pertanyaan Dari Bahasa Indonesia PPK Dan Matematika Kalian Bisa Catat Baiklah Anak 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 Semua Materi Hari Ini Telah Selesai Di Pembelajaran Yang Kelima Dengan Mengucapkan Kata Alhamdulillah Iroh Bila Alamin Selesai Sudah Materi Hari Ini Di Subtema Yang Kedua Tentang Kewajiban Dan Haku Di Sekolah Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Dapat Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Dapat Kita Amalkan Ya Anak Terima Kasih Atas Segala Perhatian Sampai Jumpa Kembali Di Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sat SaudX B Happy Skull Sampai Ba Sampai Tormat Lamp Sampai Sampai Berm Sampai Sampai Dihad Sampai